Intro Kasus Vicky Prasetyo dan Angel Elgar rupanya tak berhenti meskipun lelaki asal Karawang itu sudah dipenjara. Masalah berlanjut saat adik Vicky Prasetyo bela membongkar kebohongan mantan kakak hiparnya itu. Di instastory, bela mengungkap kejanggalan yang terjadi saat kakaknya Vicky Prasetyo menggerbek rumah Angel Elgar. Ia mengatakan ada perbedaan keterangan yang diucap artis berhijab itu. Tidak berhenti sampai di situ, kejanggalan lain yang juga ditulis adik Vicky Prasetyo adalah busana yang dipakai Angel Elgar dan teman lelakinya Vicky Alman. Bella pun menuduh ada usaha dari Angel Elgar untuk menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Unggahan bela ramai diposting kembali akun gosip dan mendapat komentar beragam dari warganet. Vicky Prasetyo kini harus menghadapi peradilan atas aksi penggerbekan di rumah mantan istrinya Angel Elgar. Sejak selasa 7 Juli 2020, pelantun flyover hidup itu resmi menjadi tahanan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sebelum di penjara, Vicky Prasetyo sempat curhat kepada Raffi Ahmad soal kemungkinan lamanya ia mendapat hukuman tersebut. Disebutkan Vicky Prasetyo, ia terancam pasal 27 ayat 1 dengan kasus pencemaran nama baik. Sementara, ada pula pasal lain yang menjerat Vicky Prasetyo. Namun hingga saat ini belum mengetahui bagaimana kelanjutan hukum tersebut, termasuk kemungkinan apakah Vicky Prasetyo bisa bebas dari hukumannya. Ia juga tidak segan menggunakan haknya untuk mengajukan ases peraduga tidak bersalah. Penahanan Vicky Prasetyo merupakan buntut dari laporan Angel Elgar pada November 2018 di Polres, Jakarta Selatan. Kasusnya, tuduhan pencemaran nama baik setelah ia divitnah selingkuh dan bersinah dengan teman prianya. Lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!